Ini ada informasi soal diduga hendak berangkat tawuran lima remaja di Durensawit, Jakarta Timur ditangkap polisi. Dari tangan kelima remaja, polisi menyita lima senjata tajam dan sebuah bom Molotov yang akan dipergunakan saat tawuran. Para remaja yang hendak tawuran di Jalan Ponduk Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur ini tak berkutik saat ditangkap tim presisi Polres Jakarta Timur. Penangkapan para remaja ini merupakan hasil dari laporan warga yang resah atas maraknya tawuran yang terjadi di wilayah Durensawit. Untuk proses hukum, kelima remaja beserta barang bukti senjata tajam dan bom Molotov dibawa ke Polsek Durensawit. Informasi lainnya, sebuah truk Molon pengaduk semen tersangkut di kolong jembatan kereta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Truk pengaduk semen ini tak lagi bisa melanjutkan perjalanan yang usai tersangkut di kolong jembatan kereta api di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur dini hari tadi. Diduga pengemudi tak mengetahui adanya marka batas ketinggian kendaraan sehingga nekat melintas dengan kecepatan tinggi. Sang sopir yang mencoba mengeluarkan truk dari kolong jembatan justru membuat kondisi bagian depan truk terangkat dan semakin sulit untuk dikeluarkan. Menurut warga, minimnya marka dan peringatan membuat kendaraan dengan tinggi melebih 3 meter sering tersangkut di ruas jalan ini.